Halo semuanya, gue Dayot dari Gajetalk dan seperti yang kalian udah pada tau juga bahwa iOS 14 sudah dirilis 1 minggu yang lalu dan kayaknya di update iOS kali ini tuh meledak banget karena banyak videonya tuh bertebaran di TikTok, Instagram, Twitter, OnlyFans ya itu bukan sih ada fitur baru apa aja di iOS 14 dan gimana rasanya setelah dipake 1 minggu simak video ini sampe selesai by the way disini gue pake iPhone 11 Pro Max ya dan buat yang belum tau iPhone berapa aja yang bisa dapet update iOS 14 silahkan lihat pada tabel ini oke fitur yang pertama dan utama soal tampilan home screen atau widget yang baru nih lagi-lagi Apple tuh ketinggalan ya Android udah bisa dari zaman jebot kenapa iPhone baru bisa sekarang kata user Android sih iPhone nurutin widget yang padahal Steve Jobs itu yang pertama kali ngenalin widget ya disini gue berusaha menjadi orang yang netral ya bukan kaum iPhone maupun kaum Android nah di home screen sini kalau kita swipe ke sebelah kanan dia akan ada widget dan widget ini tuh bisa kita pindahin ke home screen atau dari home screennya langsung dengan cara tekan disini terus plus nah disini ada widget yang bisa kalian masukin ke home screen banyak banget nih mulai dari smart stack, bateri, foto, tanggal, jam, dan lain-lain nah jadi kita ulang ya cara masukin widget buat yang belum tau aja nih tinggal tekan lama disini terus plus disini yang gue masukin pertama kali itu bateri oke nah disini ada tiga ukuran tiga ukuran ya tiga ukuran yang pertama dua kali dua dua kali empat atau empat kali empat disesuaiin sama kebutuhan aja kalau disini gue pake dua kali dua aja biar gak terlalu banyak widget di home screen terus kalau udah tinggal di add widget tuh kalau udah gue disini masukin lagi kayak notes tinggal add widget tapi untuk notes tanggal dan lain-lain itu gue jadikan smart stack aja nah jadi apa itu smart stack jadi smart stack itu adalah widget yang ditumpuk dalam satu widget gitu contohnya disini tinggal plus terus cari disini gue reminder add widget lalu ditumpuk aja guys ke notes nah terus setelah itu disini udah ada notes terus reminder dan apa ya itu gue tadi kalau gak salah tanggal kalender yaps tinggal di add widget aja terus ditumpuk lagi oke disini gue cuma butuh tiga smart stack aja dan yang terakhir itu wither terus plus wither disini gue pake yang paling eh bukan yang paling gede sih yang medium dua kali empat tinggal di add widget terus gue taruh di bawah sekali yaps oke ralat guys jadi untuk smart stack yang dua kali empat itu dia agak sulit untuk ditumpuk kalau udah ada beberapa aplikasi yang ini jadi ini mungkin kita langsung pake smart stack aja caranya tinggal sama aja kayak tadi tinggal di hold terus plus disini ada smart stack jadi smart stack ini ada beberapa widget yang udah ketumpuk langsung add widget 2x4 terus add widget terus ini gue taruh di bawah terus untuk ngedit biar kita bisa ngapus widget yang gak penting itu caranya tinggal di hold terus edit stack nah disini tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan kalau disini gue cuma butuh wither aja sih karena sekarang tuh lagi musim hujan ya kan disini gue gak terlalu banyak pake widget karena gue masih butuh untuk quick access ke aplikasinya dan menurut gue itu widget yang paling penting adalah baterai kenapa karena kita tuh gak bisa ngeliat persentase baterai di atas icon sini bahkan di ios sebelumnya tuh kalau kita mau lihat persentase baterai kita harus masuk ke control panel terus ya baru tuh muncul persentase baterainya jadi widget yang paling penting itu adalah baterai sisanya ini widget penting yang gak penting jadi saran gue sesuaiin sama kebutuhan aja di sebelah kanan sini kalau kita swipe dia ada app library jadi app library ini adalah aplikasi yang udah kalian download dan dia tuh langsung terorganisir secara otomatis di ios 14 contohnya kayak ini nih disini ada creativity jadi semua aplikasi yang berhubungan dengan kreatif kayak foto editor maupun video editor langsung ke folder creativity jadi buat temen-temen yang suka masukin aplikasi ke dalam satu folder biar gak ribet ya manfaatin aja fitur app library ini terus kalau kita swipe ke bawah nah disini ada seluruh aplikasi yang udah berurutan secara abjad oke kalau udah nih disini kan ada banyak aplikasi yang rame banget ya disini juga udah terorganisir gitu kan jadi buat apa lagi disini tuh ditampilin nah page yang ini tuh sekian banyak ini bisa disembunjiin kecuali home screen caranya tinggal di hold lagi terus klik yang ini nih terus diancentang deh terus done and boom home screen kalian jadi jauh lebih rapi jadi cuma ada home screen dan app library terakhir fitur yang kedua yaitu fitur backtap nih yang paling menarik caranya tinggal masuk ke settings terus accessibility pilih touch di bawah sekali ada backtap jadi disini ada double tap dan triple tap yang fungsinya bisa kalian kustomisasi untuk aksi apa misalnya disini gue pake double tap nya itu screenshot dan untuk triple tap ini gak gue pake karena menurut gue triple tap itu terlalu apa ya terlalu lama jendanya gitu jadi yang gue butuhin cuma screenshot aja nah biasanya kan kalau kita mau back tuh kan kayak gini tinggal di back-back gitu agak lama ya di S14 ini kalian udah gak perlu lagi swipe swipe kayak gini atau back-back lagi jadi tinggal di hold aja di bagian sini terus kalian tinggal pilih deh mau balik ke menu yang mana quick access ini tuh juga bisa dipake di safari jadi kalian tinggal hold dan tinggal pilih aja mau balik ke website yang mana time saver selanjutnya ada picture in picture yay finally iPhone tuh bisa kayak gini jadi ketika kalian lagi nonton bisa dikeluarin sambil chattingan atau sambil belanja online tanpa khawatir videonya bakal ke stop caranya tinggal masuk ke settings terus general disini ada picture in picture pastiin dia udah ke enable ya smart VIP automatically nya by the way ini tuh bisa juga disembunyiin dengan cara di swipe aja kayak gini terus untuk munculinnya juga tinggal di pencet yang ini atau kalau mau dia balik ke awal lagi tinggal pencet yang di bagian ini guys tuh dia tinggal balik ke seperti semula tapi emang sampai sekarang fitur ini belum bisa untuk YouTube kecuali kalau kalian udah berlangganan ke YouTube premium ya tapi masih bisa diakalin pake shortcut nah caranya tuh seperti ini by the way ilmu yang gue tau ini gue dapet dari channel YouTube nya iamcheliceapplepro jadi buat temen-temen yang mau tau tutorialnya silahkan tonton video dia aja dia udah buatin video tutorialnya secara lengkap disini gue cuman nunjukin aja kalau di YouTube itu bisa pake picture in picture dengan dua aplikasi yaitu script table dan shortcut nah disini ada button share terus di sebelah kanan ada more terus di bawah sekali ada YouTube VIP volt 3 tinggal tunggu dan yah video YouTube nya udah kebuka kalian bisa atur resolusi speed download pun juga bisa tapi ini gak gue rekomendasiin kita coba scroll untuk balik ke home dan yaps fitur picture in picture nya bisa di YouTube di iOS 14 akhirnya notif telepon yang masuk gak ngeblok seluruh layar lagi bahkan ini bisa kalian sembunyiin dengan cara di swipe aja kayak gini dan jujur di iOS sebelumnya kalau ada notif telepon yang gak pengen kita angkat atau reject itu sangat mengganggu sekali kalian tuh gak bisa ngapa-ngapain cuy sampai doi berhenti nelfon jadi yah ini sedikit improve yang sangat berguna termasuk di Siri juga nih yang gak ngeblok seluruh layar lagi jadi cuma ada animasi di bawah yang menurut gue jauh lebih keren dan fitur pencarian dan pengetahuannya tuh udah di improve lebih banyak lagi oke lanjut kalau kalian buka kamera ada yang janggal gak kalau di atas sini tuh ada tompel warna hijau jadi itu soal security yang bisa dilihat kalau kamera itu tuh abis running di aplikasi apa misal nih kan gue abis buka kamera nah cara ngeceknya tuh tinggal di ya munculin kontrapanel terus di atas sini ada kamera recently terus misal WhatsApp gue buka kameranya dia tetep ada tompel hijau kalau kita keluarin munculin kontrapanel dia abis ngedetek kamera ini abis dipake atau di running di aplikasi WhatsApp kalau tompelnya warna oranye itu tandanya untuk microphone jadi ini abis gue pake di voice memos terus misal kalau kita swipe munculin kontrapanel dia ngedetek abis running di aplikasi apa microphone nya jadi warna hijau itu untuk kamera dan warna oranye itu untuk microphone ngomongin soal kamera di iOS 14 ada tambahan toggle exposure yang bisa kalian pake semisal cahayanya tuh kurang terang selanjutnya buat yang doyan sama videografi nih bahwa di iPhone 10 kebawah bisa atur resolusi dan fps langsung dari sini di iOS sebelumnya bahwa fitur kayak gini tuh cuma bisa di iPhone 10s keatas aja jadi ya akhirnya fitur ini bisa juga di iPhone 10 kebawah lanjut di night mode kita bisa stop walau proses jepretnya tuh belum selesai dan ada gyroscope yang bisa membantu kita biar lebih stabil kalau lagi handheld buat cewek-cewek nih yang suka look selfie nya tuh mirror akhirnya ada mode mirror front camera yang hasilnya jadi kebalik kayak kalian kalau lagi ngacah nah caranya tuh masuk ke settings terus pilih kamera disini ada mirror front camera di enable aja sekitar pembandingan ini adalah hasil yang mirror front camera itu di disable dan yang ini di enable jadi kayak ya kalau kalian lagi ngaca gitu lah terus hidden album nah kalau sebelumnya tuh kan kalau kita hide misalnya ini kita hide di folder hidden dia masih kelihatan yang ujung-ujungnya juga percuma kan kalau foto ini tuh kita hide tapi di iOS 14 album hidden itu tuh bisa kita sembunyiin caranya masuk ke photos terus hidden album kita disable jadi album yang yang di hidden tadi udah gak ada jadi ya fitur hidden ini jadi jauh lebih berguna dibanding iOS sebelumnya udah kita hide tapi dia masih tetap muncul di album atau di folder hidden dan untuk mode burst foto atau foto sekali banyak kalian sekarang bisa pakai tombol volume up biar langsung jepret sekian banyak sedangkan untuk volume down dia untuk nge-record jadi biar lebih gampang dan lebih cepat di iOS 14 finally udah bisa search emoji jadi buat temen-temen yang suka nyari emote satu persatu terus ujung-ujungnya juga gak ketemu sekarang langsung bisa di search aja biar menghemat waktu contohnya kayak gini nih gue search pray nah kalian tau gak kalau emote ini tuh emote apa emote berdoa atau emote lagi high five kalau di iPhone mereka nge-claimnya ini sebagai emote pray atau kayak gini sedangkan kalau di Google mereka nge-claimnya ini tuh emote high five atau lagi tepuk tangan gitu ya sekedar info tambahan aja terus untuk memoji juga ada banyak style baru salah satunya pakai maskarna caranya mudah tinggal di edit aja terus di bagian paling ujung di headwear ini tuh ada pilihan pakai maskar dan maskarnya juga bisa kalian ubah warnanya guys anyway untuk copy paste ketika kalian copy text dari mana akan muncul pemberitahuan bahwa text yang kalian copy itu dari mana kalau kalian udah update ke iOS 14 otomatis langsung ada aplikasi baru yaitu translate ini aplikasi yang bisa ngebantu banget ketika kalian lagi liburan ke luar negeri karena langsung bisa direct ngomong sambil translate tapi sayangnya belum ada bahasa Indonesia ya lanjut ada pilihan untuk default browser jadi seluruh link yang di klik launch ke browser akan otomatis masuk ke default browser yang dipilih sebenarnya ini banyak dikeluhkan sama pengguna lain tapi kalau gue sih gak terlalu ya karena gue lebih suka Safari dibanding Chrome yang baru juga di iOS 14 disini ada sound recognition caranya masuk ke settings terus pilih accessibility di bagian hearing disini ada sound recognition pastiin dulu dia udah enable dan disini ada 13 sound sementara masih sedikit nah jadi fitur ini tuh semisal kalian lagi pake asset yang gak kedengeran sama situasi disekitar kalian sound recognition ini akan ngedetek sedang ada suara apa sesuai sama sound yang tersedia disini ya jadi ya tadi tuh karena ada junaid jadi yang sering kedetek itu adalah suara kucing terus di apartemen ini juga kedengeran suara sirene dari jalan jadi kalau situasi di dekat kalian itu sedang ada suara apa fitur sound recognition ini akan munculin notif yang seperti ini dan yang terakhir aplikasi message udah bisa dipin kayak WhatsApp sejujurnya gue juga jarang sih pake iMessage ataupun FaceTime entah kenapa ya padahal fitur ini tuh cuma ada di iPhone kan jadi itulah fitur baru yang ada di iOS 14 sebenernya masih ada banyak lagi tapi gak gue mention karena gak terlalu penting buat gue dari semua update fitur yang udah gue sebutin tentu masih ada keluhan dan bugnya wajar masih di iOS 14.0 contohnya kayak baterai yang lebih boros 40% biasanya HP ini gue pake seharian tapi sekarang kalo gue ngecasnya pagi di malam hari baterainya udah abis terus proses ngecas pernah stack di 80% dan pas udah di 80% naiknya tuh lama banget ada yang ngalamin seperti ini juga mungkin karena ini nah coba kalian masuk ke settings terus ke battery lalu battery health dan masalahnya ada di optimize battery charging jadi optimize battery charging ini emang fitur untuk memperpanjang umur baterai dan dibawah ada keterangan kalo gak akan keisi sampe penuh kalo udah di 80% jadi fitur ini dimatiin aja kalo mau ngecasnya sampe full terus keluhan gue juga ada di fitur backtap yang terlalu sensitif misal kalo gue baru pegang atau ditaruh di meja aja yang itu gak apa ya gak kebentur secara dua kali fitur backtapnya secara tidak sengaja kedetect terus sering force close aplikasi yang akhir-akhir ini sering banget gue alamin para pengguna iphone 7 dan 7 plus juga kadang kameranya ngeblank gak bisa kebuka alias hitam doang lalu di aplikasi foto pihak ketiga contohnya kayak lightroom jadi tambah ribet untuk masukin foto kesana dan yang terakhir aplikasi mbanking yang gak bisa dipake sedikit update ternyata pas gue cek aplikasi mbanking khususnya brimo udah bisa dibuka lagi segitu aja untuk video kali ini kalo kalian ada info tambahan soal ayos 14 boleh banget langsung komen aja di bawah biar kita bisa sama-sama sharing silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi gue dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya